Pemirsa penetapan tersangka dan penahanan Menkom Info Joni G. Plate diakini Ketua Mumpartai Nasdem Surya Paloh tidak ada intervensi politik. Namun sejumlah pihak justru mengendus adanya aroma campur tangan kekuasaan. Setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak bidana korupsi OYP Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku Menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya, terhadap yang bersangkutan, kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari berdepan di Rutan Salemba, Cabang, Ketanatu. Berespon penetapan tersangka dan penahanan Johnny G. Plate, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk meyakini tidak ada intervensi politik. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi dalam perasaan emosi diri sana. Semoga saja, godaan-godaan yang menyatakan pada saya, ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Mencari kesalahan satu noktah di anjung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saya sudah ada pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi di saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Jodi pelatih, di Resafolnya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak progatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah keutarakan agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsik yang bisa diberikan oleh partai ini. dari segi jumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Suryapaloh mendorong transparansi dan profesionalitas dalam mengungkap kasus yang menjerat sekjen partai Nasdem. Kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu pahal dia untuk diborgol. dalam kapasitas dirinya sebagai Menteri, sebagai sekjen partai, terlalu pahal. Terlalu pahal. Pereksa selalu yang kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Pereksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem yang welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setiap. Tanpa ada lag spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan, dengan kemampuan profesionalisme kejaksaan agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Apakah kasus hukum yang menimpa sekjen partai Nasdem itu lantaran imbas pandangan politik yang berbeda antara Surya Palo dan Presiden Jokowi? Sebenarnya, saya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Jadi dalam proses itu, saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini, saya berpikir positif thinking. Tidak ada itu intervensi. Saat jauh ini. Tapi kita tidak tahu esok hari. Kita tidak tahu siapa yang garante. Bahasa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusat, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepilihan sesat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar, menunggu kehadiran kita. Meski Surya Palom meyakini tidak ada intervensi politik, namun sejumlah pihak mengendus adanya aroma campur tangan kekuasaan. Bahwasannya ada kasus hukum, itu memang harus dilakukan prosesnya sebagaimana mestinya. Tetapi bahwasannya kemudian ini ada politisasi, bagian dari strategi PPRES, itu yang diharamkan, tidak boleh terjadi. Jangan dicampur adukan, menurut strategi pemilu, dengan pemberantasan korupsi, karena akan sangat berbahaya. Jadi keadilan itu ditutup matanya, agar pedangnya itu tidak memilih, dia tidak pilih-pilih, ditebaskan kepada siapapun korupko. Tapi begitu matanya dibuka, dan dia bisa memilih, oh ini lawan politik, koalisi tidak diwas, ini lawan politik, oposisi ini yang saya sasar, maka pemberantasan korupsi itu sendiri, sudah searah dan jauh dari keadilan. Saya ini lebih tertarik, menganalisis kes belakangan, mulai dari pencalonan Anies Baswedan, sampai hari ini, konten analisisnya itu, saya tidak ada ragu, bahwa ini color by politics. Saya tidak ragu, konten analisis itu kan mempelajari, banyak konten, mulai dari gambar, video, teks, bahkan kalau kemarin Pak Surya itu mengatakan, tidak ada campur tangan pemerintah, itu saya menganalisisnya sebeda lagi. Karena tekanannya cukup tinggi, dia mengatakan di situ. Saya tidak ketemu dengan siapapun, dalam konteks ini. Tapi dari sisi konten analisis, saya tidak ragu, bahwa ini color by the politics. Dan sekuens waktu itu terlihat, dari sekuens waktu. Kan kita juga lihat kemarin, bagaimana E-Formula, terus kemudian yang lain-lain, kemudian ada beberapa menteri di dalam, itu sudah, saya kan mengkoleksi itu semua, di media. Saya lihat, bagaimana aksi-reaksinya, bagaimana urutan-urutan itu terjadi, bagaimana dikaitkan dengan persoalan-persoalan lain, di pencalon yang dilakukan oleh, katakanlah, pesaing dari yang diajukan oleh, Demokrat, Nasdem, dan, dan, apa namanya, partai lainnya, di alam alami PKS. Jadi, sekali lagi, kita naif juga, kalau kita bilang ini, tidak colored by the politics. Colored, saya katakan di situ, diwarnai. Apa tanggapan Anies Baswedan, yang telah dideklarasikan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat sebagai calon presiden? Kita sama sekali tidak berbicara elektoral, kita bicara prinsip, kita bicara nilai, kita bicara tentang, mengapa kita berjuang, mengapa mengambil jalur ini. Jadi, sama sekali tidak bicara soal itu. Itu menjadi urusan remeh-temeh, urusan kita lebih besar, daripada sekedar jumlah suara, daripada prosentase. Republik ini tidak diatur dengan, tidak dipikirkan dengan prosentase. Ini dibangun dengan nilai, dengan gagasan, dengan keseriusan, untuk memegang nilai itu. Dan itu yang.